Pemirsa Mata Bijak Channel yang sangat saya hormati, pada rekaman kali ini, saya akan berbagi teknik bagaimana cara kita memunculkan sifat-sifat dewa kita. Atau menjadi dewa. Meraih kesadaran dewa. Meraih kesadaran dewa. Karena kita di Bali ada istilah buta ya, manusaya, dewa ya. Nah inilah pertama-tama tingkat kesadaran kita adalah di kesadaran buta. Dimana kita memiliki sifat seperti buta, ingin menguasai, keras, dan hal-hal negatif lainnya. Dan itu kita alami ketika kita kecil. Misalnya kita punya mainan, dipinyam oleh kakak, dipinyam oleh adik, pasti kita tidak kasih dan itu kita bilang milik kita. Kita belum bisa berbagi, kita belum bisa saling-saling menghormati, saling memiliki, itu sifat itu belum ada. Nah itulah sebabnya waktu kecil kita diajarkan oleh orang tua kita, kakek, nenek kita, ajaran-ajaran agama. Agar kita bisa berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, bisa hidup saling tolong-menolong, hidup saling berbagi, dan juga di sekolah kita diajarkan tentang ajaran-ajaran agama, sehingga kita bisa menjadi orang baik. Nah kita di level manusia itu memang bisa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, walaupun masih ada istilah barter, saya akan membantu dia ketika dia membantu saya. Nah inilah yang terjadi di level kesadaran manusia, manusia-ya, manusia-ya, dimana kita membantu orang karena kita ingin dibantu. Nah, hal ini harus kita tingkatkan dimana kita menyadari bahwa kita ini memang memang tugas kita untuk membantu, bukan kita membantu karena ingin dibantu lagi. Nah, kalau ini terjadi, inilah kita sudah mulai memunculkan sifat-sifat dewa yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana memunculkan sifat-sifat dewa dalam diri kita? Nah, inilah kita harus menyadari bahwa apa kata tetua kita, bahwa ada dewa di deweki, ada dewa di deweki, ada Tuhan dalam diri kita, ada dewa dalam diri kita. Ya, di ajaran tradisi, itu sudah dijelaskan tentang dalam dasar aksara itu, ya, semua dewa ada dalam diri kita. Nah, kalau kita selalu menyadari bahwa ada dewa dalam diri kita, maka secara otomatis sifat-sifat kedewaan kita, sifat mulia kita, pasti muncul. Ya, seperti yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita, bahwa di jantung kita, itu berstana dewa Iswara bersama istri beliau, Dewi Umar. Kemudian di paru-paru kita adalah tempat setana atau lingih dari dewa Maheswara dengan dewi Dewi Sri. Kemudian ada hati itu adalah lingih dari dewa Brahma dan dewi Saraswati. Pencernaan adalah lingih dari dewa Rudra dan dewi Santani. Kemudian ginjal kita adalah lingih dari dewa Mahadewa dengan Dewi Sanchi. Kemudian limpa kita adalah lingih dari dewa Sangkara dengan Dewi Rodri. Empeduh kita adalah lingih dari dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Kemudian kerongkongan adalah lingih dari dewa Sambu dengan Dewi Mahadewi. Dan seluruh sel kita, setiap ruang kosong yang ada di dalam diri kita, ini adalah lingih dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Sehingga tubuh kita ini penuh dengan energi Siwa. Itulah sebabnya ubun-ubun kita disebut dengan Siwa Duara. Itu adalah tempat keluar masuknya Siwa. Sesungguhnya, kalau kita apa namanya, kalau kita kembali ke ajaran bahwa ada Buano Agung dan Buano Alit, maka tubuh kita ini adalah Buano Alit, alam semesta ini Buano Agung. Buano Agung itu diciptakan, dipelihara dan dilebur oleh Siwa. Kemudian diri kita pun, dalam diri kita pun ada Siwa. Kita adalah Siwa kecil, bagian terkecil dari Siwa yang besar. Nah, cara termudah untuk mengingat bahwa diri kita adalah kumpulan dari sembilan Dewa dan sembilan Dewi, kita, hal pertama, sebelum kita melakukan meditasi penstanaan atau penarikan energi sembilan Dewa, sembilan Dewi, ini ada lagu yang patut kita lantunkan yang akan merangsang, yang akan merangsang, menstimuli sifat-sifat kedewaan, sifat-sifat kedewian yang ada di dalam diri kita. Ya, lagu ini seperti ini. Yanamaha Nah pada saat melantunkan lagu ini Perasaan kita bawa Perasaan kita di jantung Kemudian berikutnya Bawa perasaan kita Atau pusatkan perhatian kita di Paru-paru Lagunya adalah Oh Maheswara Sri Dewi Namo Dewa Namo Dewi Lokeswara Yanamaha Itu kalau diterjemahkan Wahai Dewa Maheswara Wahai Dewi Sri Aku memujiamu Karena engkau adalah Siwa itu sendiri Kemudian berikutnya Pusatkan perhatian di hati Om Brahmadewa Saraswati Namo Dewa Namo Dewi Lokeswara Yanamaha Selanjutnya Selanjutnya Pusatkan perhatian di pencernaan Om Om Namo Dewa Namo Dewa Namo Dewi Namo Dewi Namo Dewi Namu Dewi Namo Dewa Namu Dewi Namo Dewi Namo Dewi Namo Dewi Namo Dewa Namo Dewi Lokiswara Yanamaha Perhatikan kerongkongan Om Sambu Dewa Mahadevi Namo Dewa Namo Dewi Lokiswara Yanamaha Sekarang perhatikan setiap sel Baik yang ada di bulu Di kulit, di daging, di otot Di darah, di tulang dan di sum-sumnya Di sekutur tubuh kita Om Siwa Dewa Parwati Dewi Namo Dewa Namo Dewi Lokiswara Yanamaha Nah, dengan melantunkan lagu ini, ya, secara otomatis setiap lagu ini akan memberikan stimuli pada setiap organ yang menjadi lingih-lingih Dewa atau Dewi tersebut. Nah, tolong lantunkan lagu ini, bagi yang ingin teksnya, tolong WA ke 081-236-273-888 Tekstnya akan dikirim, bahkan ada lagu yang sudah ada musiknya, yang sudah dilakukan oleh petugas kita, itu bisa didapatkan. Nah, demikian dulu untuk pelajaran hari ini, kita akan lanjutkan pada rekaman berikutnya, dan tolong bagikan ini ke teman dekat, kepada keluarga, agar mereka juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa, salam bijak.